Pemeriksa peringatan dini terkait gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Gelombang tinggi ini berpotensi terjadi pada 22-23 Juni. Gelombang tinggi ini berpotensi terjadi pada 22 Juni. 1,25 sampai 2,5 meter, salah satunya di Selat Bali. Selain itu, berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan Utara Sabang, perairan Barat Aceh, Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Pulau Enggano, perairan Barat Lampung, Samurahindia, Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan Selatan Jawa, Pulau Sumba, Lombok, Alas, Sapi bagian selatan, Laut Sawu, Selat Sumba. Sementara itu, kecepatan angin tertinggi akan terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, dan Laut Arafuru. Selain itu, kondisi gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Kupang, Pulau Rote, Samurahindia Selatan, Jawa, NTT, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa, Laut Flores, perairan Kepulauan Bau-Bau, Wakatobi, perairan Selatan Banggai, Kepulauan Sula, Laut Seram, perairan Selatan Pulau Buru, Pulau Seram, Laut Banda, perairan Kepulauan Kae, Aru, perairan Kepulauan Sermata, Tanimbar, Laut Arafuru. Tidak hanya itu, pihaknya juga memperkirakan gelombang yang lebih tinggi yakni di kisaran 2,50 sampai 4 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara. Adapun potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut jelas berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagian layan yang beraktifitas dengan moda transportasi seperti perahun layan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, serta kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar, kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada.